Dalam nama Bapak dan Kuranan Rauh Kudus Aku percaya akan Rauh Kudus Gereja Katolik yang kudus Percetuan para kudus Pengabungan dosa Kebangkitan rada Salve sahabat katolik ukrain, Ave Maria Kali ini kita akan membahas selanjutan dari penampakan Bunda Maria di 20 negara Dari sekian banyak penampakan Bunda Maria di berbagai negara, bagian yang kedua Dan yang belum nonton bagian pertama, jangan lupa nonton bagian yang pertama ya Inilah dia penampakan Bunda Maria yang menguatkan iman kita 10. Penampakan Bunda Maria di Spanyol 18 Oktober 1961 Gara Bandal adalah sebuah desa kecil di pegunungan Penasagra, bagian utara negara Spanyol Pada tahun 1961-1965 Terjadi penampakan Bunda Maria bahkan bersama Malaikat Agung Mikael Kepada empat anak bernama Mari Mazon, Yacinta Gonzales, Mari Gonzales, dan Konsita Gonzales Penampakan terjadi sebanyak ribuan kali hingga menarik perhatian banyak orang Untuk bersiara dan bahkan diabadikan dengan kamera oleh banyak saksi Serta telah dibuatkan sebuah film tentang penampakan Bunda Maria di Gara Bandal Film penampakan Bunda Maria di Gara Bandal ini berhasil mengetuk hati dari seorang pendeta dari gereja Anglikan Yang kemudian bertobat dan memberi diri di Baptis menjadi anggota gereja Katolik Di antara penampakan-penampakan itu terdapat beberapa pesan Bunda Maria melalui keempat anak ini yaitu Kita harus banyak berkorban, melakukan penembusan dosa bagi dunia, dan menerima sakramen suci seperti sakramen tobat dan ekaristi 9. Penampakan Bunda Maria di Mesir 2 April 1968 Pada tahun 1968, Mesir dihebohkan dengan penampakan Bunda Maria yang terjadi di distrik Zeytoun, kota Cairo, Mesir Selama 2-3 tahun yang dimulai pada tanggal 2 April 1968 Penampakan tersebut terjadi di atas sebuah gereja ortodoks koptik Dan ribuan orang tidak hanya umat katolik dan ortodoks, tapi umat muslim juga melihat penampakan tersebut Kala itu, seorang mekanik bus muslim bernama Varok Mohamed Atwa Yang bekerja di seberang jalan dari gereja mengira melihat seorang wanita Yang akan mencoba bunuh diri dengan melompat dari bangunan gereja Bahkan penampakan itu sempat dilaporkan kepada polisi Seminggu kemudian, penampakan tersebut terjadi kembali Tampak seorang wanita berpakaian putih berkilauan mengawang di atas udara kubah gereja Kembali muncul dan lingkaran putih mengelilingi kepalanya Serta tampak seekor burung berpati terbang di sekitarnya Banyak mujizat penyembuhan pun terjadi Para biarawati dari Serikat Hati Kudus juga menyaksikan penampakan tersebut Dan segera mengirimkan laporan rinci ke Fatikan untuk diselidiki Penampakan tersebut juga disaksikan oleh Presiden Mesir kala itu Gamal Abdel Nazer Dan banyak diberitakan di surat kabar dan TV-TV nasional negara Mesir Gereja menyatakan bahwa ini sungguh mujizat hingga Zeytoun Telah menjadi salah satu tempat peziarahan Maria di Mesir Yang biasanya dihadiri 4.000 orang untuk datang Misa di akhir pekan 8. Penampakan Bunda Maria di Jepang 6 Juli 1973 Tahun 1973 Bunda Maria menampakan diri kepada Suster Agnes Katsuko Sazagawa Di daerah terpencil di Yuzawadai, pinggiran Akita, Jepang Bunda Maria menampakan diri melalui sebuah patung Maria Yang mengeluarkan air selama 2 bulan Lalu memancarkan cahaya terang serta menyembuhkan gangguan pendengaran dari Suster Agnes Bunda Maria juga berpesan melalui Suster Agnes Tentang semangat menghidupi hidup doa Dan mati raga terlebih devosi rosario untuk penembusan dosa Mujizat ini diteliti oleh gereja katolik keuskupan setempat Yaitu keuskupan Nigata, Jepang Hingga pada tahun 1984 Ditetapkan sebagai sungguh mujizat Dan lokasi penampakan telah menjadi salah satu tempat peziarahan penting umat katolik Jepang di Akita 7. Penampakan Bunda Maria di Rwanda, 28 November 1981 Bunda Maria dari Kibeho Itulah nama yang diberikan kepada peristiwa penampakan Bunda Maria di hadapan beberapa anak pada tahun 1981 Penampakan tersebut terjadi di Kibeho, wilayah barat daya dari negara Rwanda Penampakan ini merupakan salah satu penampakan Bunda Maria di benua Afrika, selain Mesir Yang dikonfirmasi oleh Fatikan Kala itu, Bunda Maria memberikan berbagai pesan kepada anak-anak sekolah Termasuk mengenai negara Rwanda yang akan hancur Yang kemudian dinamakan sebagai Nubuat Bunda Maria yang sungguh terjadi Yaitu di tahun 1994 Pada tahun 2001 Uskup gereja katolik setempat secara resmi Mengakui penampakan Bunda Maria di hadapan tiga anak sekolah tersebut sebagai Penampakan yang sungguh terjadi Dan kini, Kibeho menjadi salah satu tempat peziarahan suci umat katolik Rwanda Bahkan yang terkenal di Afrika 6. Penampakan Bunda Maria di Indonesia 24 Maret 1995 Pada hari itu, sehari menjelang hari raya kabar sukacita kepada Maria Sendang sono tempat sejarah Maria di Bukit Menoreh Dekat Muntilan, Jawa Tengah Dipadati para peziara termasuk Ibu Agnes Sawarno Yang mengalami penampakan Bunda Maria Jumlah pesiara yang hadir sangat banyak Hampir dua ribuan orang Baik orang tua, muda, besar, kecil, pria maupun wanita Tempat sejarah Maria yang baru saja mencapai usia 100 tahun ini Dapat dikatakan sebagai tempat sejarah terpenting bagi umat katolik Indonesia Khususnya di Pulau Jawa Pukul 15.00 atau jam 3 sore Matahari sangat terik dan memancarkan sinarnya dengan sangat menyelaukan mata kala itu Tetapi, tiba-tiba saja matahari redup Bukan cahayanya melainkan tajamnya sinar yang tadinya menyelaukan mata Sekarang dapat terlihat dengan jelas tanpa menyakiti mata sama sekali Saat itu, Ibu Agnes Sawarno menatap dalam diam Terbungkamkan oleh pemandangan di hadapannya yang sangat sulit dilukiskan oleh kata-kata Di hadapannya, berdiri seakan melayang di atas awan putih Seorang wanita muda yang sangat cantik jelita Tingginya sampai lebih dari 170-an cm Wanita itu menyapanya dengan lembut sama sekali tanpa mengejutkannya Selamat datang anakku Adalah sahabannya yang pertama Ibu Agnes mengenali suara ini sebagai suara yang selalu menyapanya sesudah ia mendaraskan doa rosario di rumah ataupun di gereja Seringkali suara itu menyapanya dengan kata-kata Terima kasih anakku Engkau datang menghormati aku dengan doamu Ibu Agnes Sawarno juga menyampaikan bahwa Bunda Maria juga mengirimkan pesan kepada anak-anaknya di Indonesia seperti ini Menangislah dan bertobatlah Kembalilah kepada Allah Pujilah Allah dalam hidupmu Engkau akan selamat di dunia dan akhirat Surgalah tempatmu Sampaikanlah pesan ini kepada saudara-saudaramu yang lain Dengan suara lembut Bunda Maria mengakhiri sapaannya kepada Ibu Agnes Sampai bertemu lagi anakku Kini Sendang Sawarno menjadi salah satu tempat peziarahan Gua Maria yang paling ramai dikunjungi dan yang terkenal di Indonesia Gua Maria ini terletak di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Penampakan Bunda Maria di Amerika Serikat 17 Desember 1996-17 Oktober 2012 Begitu banyak penampakan Bunda Maria di Amerika Serikat Empat diantaranya yang terkenal sebagai berikut Yang pertama penampakan Bunda Maria di negara bagian Florida Amerika Serikat 17 Desember 1996 Beberapa menyebutnya keajaiban Natal Itu benar-benar tontonan mujizat luar biasa menjelang Hari Raya Natal Pada 17 Desember 1996 Pusaran Pelangi membentuk gambar Bunda Maria pada kaca gedung Seminol Finance Corp Disanalah membentang setinggi dua lantai gambar Bunda Maria dari Pelangi Hal ini membuat kaget banyak warga sekitar hingga mengabadikannya dengan kamera dan yang lainnya berdoa Penampakan Bunda Maria di Amerika selanjutnya terjadi di negara bagian Utah 11 Juli 2012 Penampakan Bunda Maria terjadi juga di negara bagian Utah Seorang pria bernama Dan Hansen terkejut ketika ia dan pamannya sedang memotong kayu ponpinus Saat mereka membelah salah satu kayu ponpinus Mereka terkejut ketika melihat perawan Maria bersama kanak suci Yesus Di tempat yang paling tak terduga yaitu Sepotong kayu ponpinus yang telah terbelah Penampakan Bunda Maria di Amerika Serikat selanjutnya terjadi di kota New York 13 Juli 2012 New York, Amerika Serikat sempat heboh dengan memunculan ukiran di salah satu pohon Yang menyerupai Bunda Maria dari Guadeloupe, Meksiko Beberapa orang yakin bahwa pohon di New York bagian barat tersebut Sama sekali tidak biasa dan merupakan tanda dari Tuhan Hal ini menarik perhatian umat katolik yang merupakan mayoritas di kota New York, Amerika Serikat Umat berbaris di jalan untuk menyentuh pohon sambil berdoa Dan melihat sekilas apa yang mereka katakan sebagai sosok perawan Maria di sebuah pohon Di jalan 60 Street, Bergenlin Avenue Penampakan Bunda Maria di Amerika Serikat yang terakhir terjadi di negara bagian New Jersey 17 Oktober 2012 Petugas cuci mobil bernama Alex Leiva mengatakan dia telah melihat gambar perawan Maria saat bekerja Senin pagi Kala itu tampak awan asap muncul di langit dan ketika menghilang Alex Leiva melihat gambar perawan Maria menggendong bayi Yesus Di salah satu jendela tempat cuci mobil Leiva langsung mengambil beberapa foto dengan ponselnya sebelum penampakan tersebut menghilang Dia langsung mengirim foto-foto itu ke keluarganya di negara Honduras Serta para pastor setempat Pemilik jasa cuci mobil juga mengatakan bahwa ini sungguh terjadi Karena Alex Leiva karyawannya dikenal sebagai karyawan yang memiliki sifat yang jujur 4. Penampakan Bunda Maria di Malaysia 9 November 2012 Negeri jiran Malaysia dihebohkan dengan penampakan Bunda Maria di kaca jendela di rumah sakit Saim Darby Medical Center dekat Kuala Lumpur Tak hanya Bunda Maria, beberapa orang juga mengaku melihat penampakan gambar sosok Yesus Hanya dua jendela di samping penampakan Bunda Maria Hal ini juga menghebohkan umat katolik Malaysia, bahkan umat katolik Singapura Hampir 100 umat katolik Malaysia dan Singapura memutuskan untuk menginap di seputaran rumah sakit Dengan menyalakan lilin berdoa, berdevosi rosario, dan mengumandangkan puji-pujian Tampak Bunda Maria seperti menengok ke arah bendera Malaysia Dan banyak yang menyakini Bunda Maria seperti ingin mengirimkan pesan kepada negeri jiran Gereja katolik setempat meminta izin kepada rumah sakit untuk mengambil bagian kaca Yang menjadi tempat penampakan Bunda Maria untuk diselidiki Kini, bagian kaca tersebut telah diletakkan di salah satu gereja katolik di Malaysia Dan banyak umat katolik datang berziara di gereja tersebut Tidak hanya umat katolik Malaysia, tapi juga dari luar negeri 3. Penampakan Bunda Maria di Swiss 29 Oktober 2013 Sebuah penampakan Bunda Maria yang tertangkap oleh aplikasi Google Art Muncul di langit di atas jalan raya A5 di sisi selatan Danau Valensi di bagian utara negara Swiss Hal ini menghebohkan pengguna aplikasi Google Art termasuk umat katolik negara Swiss Tak hanya Bunda Maria tampak Yesus Kristus putranya juga berada di samping sang Bunda Sosok yang menyerupai Yesus muncul dalam warna hitam Sedangkan Bunda Maria adalah sosok yang lebih kecil dengan garis batas putih dan merah muda Beberapa mengatakan sosok itu tampak menundukkan kepala dan tangannya seolah-olah sedang berdoa 2. Penampakan Bunda Maria di Argentina 27 Maret 2020 Negara asal Paus Franciscus Argentina juga pernah dihebohkan oleh penampakan Bunda Maria Netizen di Argentina berterima kasih kepada perawan Maria karena melindungi mereka setelah mengklaim Penampakan Bunda Maria yang muncul di langit di tengah pandemi Corona Gambar itu diambil sekitar pukul 5 sore pada hari Rabu di kota San Carlos di provinsi Corrientes Di timur laut Argentina dan kemudian disebarkan di media sosial dan layanan pesan Seorang penduduk yang tidak disebutkan namanya yang putrinya mengambil gambar berkata Di langit pelangi mulai terlihat dan kemudian beberapa tetes mulai membuat sosok perawan Maria di langit yang mengelilingi matahari 1. Penampakan Bunda Maria di Kolombia 13 Mei 2020 Pada tahun 2020 lalu, dunia digemparkan dengan penampakan Bunda Maria di negara Kolombia di tengah pandemi Menurut laporan dari sebuah rumah sakit Corona di Bogota, ibu kota negara Kolombia Para saksi percaya perawan Maria diduga muncul di hadapan pasien Corona Program televisi negara Kolombia Primer Impacto dari jaringan Univision melaporkan dugaan penampakan tersebut Foto-foto itu tampak menunjukkan Bunda Maria berada di kapel dan koridor rumah sakit Karyawan klinik Reina Sofia di Bogota mengatakan bahwa Bunda Maria mengunjungi orang sakit Seorang dokter mengatakan dia mengambil gambar tersebut pada akhir shift malamnya Dia memperhatikan sosok di tempat yang tidak biasa termasuk di koridor dan di kapel milik gereja katolik Saksi William Pinson mengatakan dia yakin bahwa itu adalah perawan suci Maria Dia menjelaskan bahwa gambar kedua yang terlihat di lorong jauh lebih jelas Sementara itu, Primer Impacto berbicara dengan fotografer Fernando Vergara yang menjelaskan Terbukti bahwa kapel klinik dikelilingi oleh kaca yang mencari permukaan reflektif Jika tidak ada perawan Maria di kapel, kita akan dengan jelas membicarakan tentang penampakan Seorang wanita katolik di Bogota meyakinkan bahwa ini sungguh mujisat penampakan Bunda Maria Yang datang mengingatkan kita bahwa Bunda Maria selalu dekat dalam kesakitan kita Sekalipun tampak tak ada harapan, terutama selama pandemi ini Ia datang sebagai ibu yang membawa harapan dan doa-doa kita kepada Kristus putranya Ya, sahabat ketuliku keren Itulah dia bagian terakhir dari penampakan Bunda Maria di 20 negara Dari sekian banyak penampakan Bunda Maria di berbagai negara Jangan lupa saksikan juga bagian pertama sebelumnya bagi yang belum nonton Semoga penampakan Bunda Maria ini semakin menguatkan iman kita Dan bangga menjadi orang katolik Yang memiliki Bunda Maria, ibu yang selalu mendoakan kita Dan memiliki Yesus Kristus, Juru Selamat kita Sekian dan terima kasih Salve Ave Maria Dominus Nobisum Shalom Aleykim Dan memiliki Yesus Kristus, Juru Selamat kita Dan memiliki Yesus Kristus, Juru Selamat kita Dan memiliki Yesus Kristus, Juru Selamat kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih